Lagi-lagi lebih dari 70 warga di Kabupaten Sarulangun terjaring razia masker dalam operasi penerapan protokol kesehatan yang gelar oleh tim Satgas COVID-19 Kabupaten Sarulangun pada Rabu pagi di depan kantor Bank 9 Jambi. Warga yang terjaring tidak menggunakan masker diwajibkan untuk membeli masker terlebih dahulu dan kemudian baru dilakukan pendataan oleh petugas. Puluhan warga yang terjaring tersebut mayoritas beralasan lupa memakai masker dan ada pula yang beralasan belum terbiasa menggunakan masker. Menurut Kabupaten Kedaruratan BPBD Sarulangun, Yen Aswandi mengatakan saat ini sudah ada pengembangan warga untuk sadar dalam menggunakan masker di mana pada jam-jam ramai sudah mulai terlihat banyak warga yang sadar dengan kesehatan dan mentaati himbawan dari pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan. Alhamdulillah sampai saat ini sudah ada pengembangan. Hari ini memang banyak penerakan yang lewat masuk motor, motor ke mobil. Alhamdulillah sudah banyak yang sadar untuk memakai masker. Kalau untuk operasi ini berapa, satu dalam satu hari ini berapa kali kita lakukan? Untuk satu hari, untuk kedepannya, satu bulan kedepan mungkin kami akan mengusahakan setiap hari, hari pagi dan pagi sore.